Eits jangan di scroll dulu kita coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tapi sebelum itu jangan lupa follow akun ini like share komen video ini jika dirasa bermanfaat ya ibu-ibu bapak-bapak jika ada guru yang belum menyelesaikan periode Januari sampai dengan Juni apakah masih bisa ya sementara sekarang sekarang kan sudah bulan Juli baik bapak-ibu seperti yang saya informasikan di video sebelumnya bapak-ibu bisa lihat di yang thumbnailnya itu PKP M32 nah disitu saya informasikan bahwa untuk periode penilaian kinerja itu tidak ada batasnya selama masih dalam satu periode satu tahun ini bapak-ibu jadi kita bisa melakukan penilaian kinerja kita bisa menyelesaikan proses penilaian kinerja di tahap satu sambil melaksanakan perencanaan juga di tahap dua tapi memang dianjurkan bapak-ibu menyelesaikan sesuai dengan tahapannya cuma kalau misalnya terkendara 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 terkendala terkait dengan masalah sistem atau masalah lainnya ibu-ibu jangan khawatir tidak usah panik bapak-ibu tetap bisa melaksanakan atau tetap bisa menyelesaikan proses penilaian kinerja di tahap satu sambil melaksanakan juga proses penilaian kinerja di tahap kedua kira-kira seperti itu mudah-mudahan bermanfaat